Bebek malar atau di Indonesia lebih dikenal dengan nama itik melewar merupakan jenis bebek liar berukuran besar namun juga sering dipelihara manusia sebagai unggas hias karena memiliki warna bulu yang menarik Bebek malar dapat ditemukan di belahan bumi bagian utara dan saat musim dingin mereka juga akan bermigrasi ke selatan atau tempat yang lebih hangat dan mari mengenal lebih dekat dengan bebek malar Perairan air tower di Asia, Eropa, dan Amerika Utara adalah tempat asal bebek malar berkembang biak Dan bebek ini dianggap sebagai bebek yang paling banyak dan tersebar luas di muka bumi Karena kini bebek malar juga telah berkembang biak di Australia, Amerika Selatan, dan Afrika Selatan Bebek malar atau itik melewar termasuk dalam subfamili Anathinae yaitu dari keluarga unggas air Anathidae Malar dikabarkan pernah dikawin silangkan dengan jenis bebek lainnya untuk menciptakan jenis bebek baru Dan salah satu hasil dari keturunan mereka adalah Black Ass Indie Duck atau bebek hitam Hindia Timur Hal itu diyakini karena warna hijau mengkilap pada bulu bebek Hindia Timur berasal dari gen yang terdapat pada bebek malar Memiliki kepala berwarna hijau mengkilap paruh kuning dan berwarna abu-abu pada sayap dan perutnya Serta memiliki seperti kalung putih yang melingkar pada lehernya adalah ciri-ciri dari malar jantan atau yang biasa disebut dengan drag Sedangkan betinanya memiliki bulu berbintik-bintik coklat Malar jantan dan betina memiliki area bulu berwarna hitam dengan tepian putih atau biru warna-warni yang disebut spekulum pada sayap mereka Namun malar jantan cenderung memiliki bulu spekulum berwarna biru Bebek malar memiliki panjang tubuh sekitar 50 hingga 65 cm dengan rentang sayap sekitar 81 hingga 98 cm Dan ukuran paruhnya sekitar 4 hingga 6 cm Sedangkan untuk berat rata-rata dari itik melewar ini adalah sekitar 0,7 hingga 1,5 kg Ukurannya lebih besar dibandingkan dengan bebek jenis lain namun tidak lebih besar dari angsa Kelompok malar sering terlihat menundukkan kepalanya dan kadang terlentang di air Mereka jarang menyelam kecuali saat dia ingin mencari makanan di dasar air Bebek malar adalah spesies yang invasif atau spesies asli yang sering bermigrasi ke daerah lain Mudah beradaptasi dan berkembang biak Sehingga mereka dianggap unggas yang kurang mendapat perhatian dari badan pemerhatian hewan liar dunia Karena bebek ini adalah unggas yang mandiri Bahkan anak malar yang baru menetas dari telurnya bisa langsung berlari dan mencari makan sendiri Kepunahan spesies mereka di alam pun tidak dikhawatirkan Kecuali jika malar sangat sering dikawin silangkan dengan jenis lainnya Makanan bebek malar terdiri dari tumbuhan air, serangga, cacing, dan biji-bijian seperti gandum dan jagung Terkadang mereka juga menyelam untuk mencari makanan di dasar air Namun tidak hanya di dalam air, malar juga mencari makanan di daratan Seperti di sekitar pantai untuk memetik tumbuhan dan memangsa hewan tanah Selama musim kawin mereka memakan sebagian besar hewan kecil seperti larva, seafood, dan udang air tawar Dan ketika kelompok malar sedang bermigrasi Mereka lebih sering mengkonsumsi sebagian besar benih dan biji-bijian di perkebunan atau pertanian Sedangkan jika mereka berada di taman kota Mereka juga akan memakan makanan yang diberikan oleh para pengunjung taman Bebek malar lebih menyukai cagar alam yang tenang Dan perairan dangkal khususnya air tawar Namun tak jarang pula kelompok mereka ditemukan di air asin dan air payau Seperti di muara sungai dan pantai Malar dapat ditemukan di hampir semua habitat lahan basah Seperti rawa-rawa, dataran banjir, danau, waduk, bahkan kolam taman kota Mereka juga kadang terlihat berada di selokan pinggir jalan untuk mencari makanan Jika berada di daratan, malar biasanya mencari padang rumput yang memiliki genangan air, lahan pertanian, atau persawahan Demikianlah sekilas pengenalan tentang Bebek Malar Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Terima kasih telah menonton Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton